Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kembali lagi kita bertemu dalam video singkat ini Kali ini kita akan membahas tentang Pentingnya mendengar Dalam usaha kita mencari Hidayah Allah Hidayah sudah Allah tulis siapa yang berhak Dan siapa yang tidak berhak Tetapi kita manusia harus berusaha Untuk memperbesarkan Kesempatan dalam mendapatkan hidayah Salah satu pintu kita kalau ingin Menambah hidayah kita adalah Dengan cara mendengar Ya Allah berfirman di dalam Salah satu ayatnya Di sini dijelaskan Bila mana ada seseorang yang dikomusrikin Yang minta keamanan darimu Maka berikanlah dia keamanan Biar dia punya kesempatan Masuk ke negeri muslim Mendengar kalam Allah Hal ini bukan tanpa praktek Para jamaah Banyak sahabat-sahabat Yang terenyuh hatinya Yang dahulu Masih dalam jahili ya Belum masuk Islam Setelah mendengar Al-Quran Mendengar wajangan Nabi Hatinya terbuka Ya Maka para jamaah Mendengar Adalah salah satu unsur penting Bila kita ingin menambah hidayah Dengan kanan nasihat Ya Walaupun itu dari orang junior di bawah kita Atau orang yang kita tidak kenal sebelumnya Selama kita tahu Ya isi nasihatnya adalah kebenaran Ya Maka kenapa kita tidak Mengambil nasihat tersebut Maka komusimin dibentuk menjadi Persona Atau Saksia Jiwa Yang tidak keras kepala Tetapi menerima Perbaikan Menerima sesuatu Yang Hak Walaupun Dari orang-orang yang mungkin Dia remehkan Maka para jamaah Mari kita Banyak membuka hati kita Untuk menerima Kebenaran-kebenaran Islam Quran dan Sunnah Mungkin itu yang saya sampaikan Semoga Semua dari kita Ditambah hidayah oleh Allah SWT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih